Di berbagai penjuru dunia, ada komunitas-komunitas yang hidup di tempat-tempat paling terpencil, jauh dari hiruk-pikuk peradaban modern. Kehidupan mereka seringkali diatur oleh alam, dengan budaya dan tradisi yang telah bertahan selama berabad-abad. Dari pegunungan tinggi hingga pulau-pulau yang sulit diakses, mereka menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari kebanyakan orang di dunia. Suku Inuit tinggal di wilayah-wilayah terpencil di Kutub Utara, termasuk Kanada, Alaska, dan Greenland. Mereka telah beradaptasi dengan lingkungan yang sangat dingin dan keras selama ribuan tahun. Kehidupan mereka bergantung pada perburuan dan penangkapan ikan, dengan makanan pokok seperti daging paus, anjing laut, dan ikan. Rumah tradisional mereka, igloo, dibuat dari balok-balok es dan salju yang dapat melindungi dari angin kencang dan suhu yang membekukan. Meskipun teknologi modern mulai masuk, banyak komunitas Inuit yang tetap mempertahankan cara hidup tradisional mereka. Suku Yanumami adalah salah satu suku asli terbesar yang tinggal di wilayah terpencil di hutan hujan Amazon, yang membentang antara Brazil dan Venezuela. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang tersebar di dalam hutan, berburu, memancing, dan bertani dengan metode perladangan berpindah. Yanumami sangat bergantung pada hutan untuk makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal, serta memiliki pengetahuan mendalam tentang ekosistem hutan hujan. Isolasi mereka dari dunia luar telah menjaga tradisi dan kepercayaan spiritual mereka tetap hidup, meskipun ancaman dari deforestasi dan penambangan ilegal kini mengancam keberadaan mereka. Pulau Pitakairan Pulau Pitakairan, yang terletak di Samudera Pasifik, adalah salah satu tempat paling terpencil di dunia, dengan populasi kurang dari 50 orang. Pulau ini terkenal sebagai tempat perlindungan bagi para pemberontak dari kapal HMS Bonti pada akhir abad ke-18. Keturunan para pemberontak ini masih hidup di Pulau Pitakairan hingga hari ini. Kehidupan di pulau ini sangat sederhana. Dengan akses terbatas ke dunia luar, transportasi ke dan dari Pulau Pitakairan hanya tersedia beberapa kali setahun melalui kapal kargo. Penduduk Pitakairan menjalani kehidupan yang mandiri, bertani, memancing, dan membuat kerajinan tangan untuk bertahan hidup. Di dataran tinggi Mongolia, komunitas penggembala nomaden telah hidup dengan cara yang sama selama ribuan tahun. Mereka berpindah-pindah sesuai musim untuk mencari padang rumput yang subur bagi ternak mereka. Seperti kuda, sapi, domba, dan unta. Rumah mereka, yang dikenal sebagai ger atau yut, adalah tenda bulat yang mudah dibongkar dan dipindahkan, dirancang untuk menahan angin kencang dan suhu ekstrim. Kehidupan mereka yang nomaden menuntut kemandirian dan pengetahuan mendalam tentang alam. Meskipun Mongolia modern telah berkembang, banyak keluarga nomaden yang memilih untuk mempertahankan cara hidup tradisional mereka. Tristan Dakunya, sebuah pulau vulkanik di samudera Atlantik Selatan, dianggap sebagai salah satu tempat paling terpencil yang dihuni manusia. Pulau ini berjarak lebih dari 2.400 km dari daratan terdekat, dengan populasi sekitar 250 orang. Penduduk Tristan Dakunya hidup dalam komunitas kecil yang sangat terat, dengan kehidupan yang bergantung pada pertanian, perikanan, dan beberapa industri kecil seperti produksi wall. Transportasi ke pulau ini sangat terbatas, dengan kapal yang hanya datang beberapa kali dalam setahun. Meskipun terpencil, penduduk Tristan Dakunya memiliki sistem pendidikan dan layanan kesehatan dasar, serta komunitas yang saling mendukung. Orang-orang yang hidup di tempat-tempat terpencil di dunia menunjukkan kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan sulit diakses. Kehidupan mereka seringkali diatur oleh siklus alam dan tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Meskipun dunia modern semakin mendekati mereka, komunitas-komunitas ini tetap mempertahankan cara hidup mereka yang unik dan menjadi contoh nyata dari keberagaman budaya dan kekuatan adaptasi manusia. Terima kasih telah menonton!